Ya lauknya ikan asin, yang perutnya sudah berulat, kemudian satrinya makan sehari cuma dua kali, terus ngambil, bukan sayur, ngambil daun di hutan untuk dijadikan ini. Lauknya itu ya bumbu mie instan. Kalau hitungan matematika, hitungan akal, orang mungkin akan berpikir, aku dapat apa. Akhirnya pelan-pelan kehidupan saya dirubah sama Allah. Penyakit saya sembuh, utang saya lunas, tiba-tiba Allah sana bilang, kamu siapa? Saya anak nyibu, pembohong kamu. Saya ngalami fase di mana saya justru malah pengen membubarkan infakberas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan klien aplikatif, bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Sekarang kita bersama Ustaz Pemadul Hakim. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Makin sehat aja Ustaz. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke Ustaz, hari ini kita mau bahas tentang GIB. Nah, gerakan infakberas. Nah, gerakan infakberas ini apa sebenarnya Ustaz? Oke. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala salli ala Muhammad. Gerakan infakberas ini, turunan dari sedekah akbar Indonesia. Jadi, 1 Juli 2012, kita memulai sedekah akbar. Tapi setelah itu, ada uang lebih tadi kan, ceritanya bersambung tuh. Ada uang lebih dari sedekah akbar. Akhirnya saya dengan teman-teman, Bang Lutfi, Ustaz Awal, Bang Fras, waktu itu di awal, kita memulai untuk datang ke pondok-pondok. Mengenal lebih dekat tentang pondok-pondok pesantren. Saat itu, tahun itu 2012 ya, banyak rupanya pondok-pondok pesantren yang, mohon maaf, mohon maaf tuh, tak bisa makan. Kesusahan. Jadi, ya lauknya ikan asin yang perutnya sudah berulat, kemudian santrinya makan sehari cuma dua kali, kemudian, apa namanya, nasi campur jagung, terus ngambil, bukan sayur, ngambil daun di hutan untuk dijadikan ini. Lautnya tuh ya, bumbu mie instan. Yang diaduk dengan air, dicampur dengan nasi. Ada pondok pesantren yang lauknya tuh, minyak goreng, plus garam. Nah, jadi tuh, menyedihkan. Belum lagi kisah-kisah santri-santri yang, ya mohon maaf ya, dibuang orang tuanya, anak yang gagal aborsi, anak-anak dari hasil perzinahan, yang diluar nikah, lalu dibuang ke pesantren. Itu banyak sekali. Dan sebagian besar pondok-pondok yang kita datangin tuh, pondok-pondok yang gratis. Tidak berbayar. Nah, akhirnya, saya dengan teman-teman Ustaz Lutfi, Bang Awal, bilang, gimana kalau kita jadi saudagar beras. Nah, gitu bahasanya tuh. Saudagar beras. Waktu itu saudagar beras istilahnya. Maksudnya saudagar, Bang, kata Bang Lutfi. Kita jualan beras? Tidak, saya bilang, kita carikan beras, lalu kita bagikan beras itu ke pondok-pondok. Jadi, hanya jadi jembatan. Jadi, saya ketemu sandang, sandang nyumbang, misalnya dalam bentuk uang atau bentuk beras, beras itu saya antarkan ke pondok pesantren. Jadi, saya hanya jadi jembatan. Kalau hitungan matematika, hitungan akal, orang mungkin akan berpikir, aku dapat apa? Iya, Ustaz pasti. Karena kan, tidak ada transaksi margin di situ. Uangnya diterima, dapat uang-uangnya belikan beras, berasnya diantarkan. Yang ada dapat capek dan lain-lain. Itu, saya juga diolah-olah tidak bisa jawab. Tapi, ada satu ayat Al-Quran yang waktu itu jadi prinsip dan jadi dasar gerakan beras. Yaitu, Jadi, Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, engkau akan ditolong oleh Allah. Saya waktu itu punya penyakit, punya hutang, punya masalah keluarga, gelisah, tidak punya gambaran, saya mau ngapain balik ke Pontianak. Tapi, dengan izin Allah, dikasih ilham untuk bikin gerakan pak beras itu, akhirnya pelan-pelan, kehidupan saya dirubah sama Allah. Penyakit saya sembuh, hutang saya lunas, kemudian masalah keluarga saya jadi lebih baik. Nah, akhirnya, saya jadi paham gitu, ayat Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, ditadaburi, atau diajarkan saja, tapi juga harus diamalkan dan dipraktekan. Nah, saya jadikan prinsip, kalau saya mau ditolong Allah, maka saya harus menolong orang lain. Nah, waktu itu yang saya putuskan anak yatim. Orang tanya, Ustaz, apa yang bisa bikin kita bertahan di sini, di gerakan pak beras? Saya bilang, waktu itu yang jadi strong way saya, alasan utama saya ngurusin pak beras ini, saya bilang, saya perlu Allah. Terus teman-teman bilang gini, oh bang, bukan cuma abang yang perlu Allah, kami pun perlu Allah. Ya sudah, kalau gitu, SPA saya bilang, semua perlu Allah. Semua perlu Allah. Kita perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Kita yang perlu Allah. Nah, maka strong way pertama, di gerakan pak beras itu adalah, saya perlu Allah. Atau alasan utama, fundamental. Yang kedua, saya bilang, saya tidak mau jadi pendusta agama. Kan tidak enak ya, sandang balik ke rumah, tiba-tiba orang sana bilang, kamu siapa? Saya anak nyibuk, pembohong kamu. Enak tidak? Digitukan sama, mak. Sakit kan? Sakit Ustaz. Nah, bayangkan, orang tua saja, ngomong gitu, sakit. Bagaimana kalau Allah yang ciptakan kita? Hei, kopiamu bohong, baju kokomu bohong, jilbabmu bohong, pendusta ente. Sakit tak? Sakit Ustaz. Gara-gara apa disebut pendusta agama? Gara-gara tidak menolong agama Allah. Nah, tidak menolong agama Allah dengan tadi, tidak memuliakan anak yatim, dan tidak mengajak orang asik makan orang miskin. Lalu, teman-teman bilang, Ustaz, kalau gitu, bukan cuma Ustaz. Ya, kami pun mau juga. Jadi, tidak mau, jadi kami pun mau, ikut di gerakan ini, supaya kami tidak jadi pendusta agama. Terakhir, saya bilang, ada hadiah istimewa yang ini jadi doa bersama. Apa kata Rasulullah? Aku, dan orang yang mengurus anak yatim, seperti ini di surga. Dekat dengan Rasulullah di surga. Seperti ini, seperti ini. Jadi, bayangkan ya, sudah lah, masuk surga, ditambah bonus, satu surga sama Rasulullah. Berarti surganya, Vivi. Ini, tadi Sandang bilang, satu frame sama saya, sudah grogi. Nah, gimana ketemu sama Rasulullah? Itu luar biasa, groginya Ustaz. Nah, begitu. Jadi, ada amalan yang terlihat kecil, sederhana, lalu bisa satu surga sama Rasulullah. Tidak pernah saya berpikir, tidak pernah juga punya gambaran apa-apa. Dengan izin Allah, gerakan ini ditiru, diduplikasi. Sekarang sudah lebih dari 100 kota se-Indonesia, menduplikasi program ini. Nah, yang unik adalah, uang orang Pontianak untuk Pontianak. Uang orang Jakarta untuk Pantiasuan, Pondok Pengapal Kurang yang ada di Jakarta. Nah, lalu, kita bilang sama kawan-kawan, kalau nanti misalnya di Padang Masyar, ditanya sama Allah, kenapa ada orang yang tidak bisa makan, maka orang di daerah itulah, di tempat itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya kan? Nah, makanya ada gerakan infak beras Jakarta, gerakan infak beras Bandung, gerakan infak beras Pontianak, gerakan infak beras Yogyakarta, gerakan infak beras Papua, gerakan infak beras Aceh, gerakan infak beras Medan, gerakan infak beras Lampung. Itu semua dengan izin Allah, berjalan dengan tiga strong way tadi. Nah, jadi harapan ataupun mungkin doa saya buat kawan-kawan, ya program ini sederhana ya. Hanya mengumpulkan 25 ribu rupiah per bulan, atau seribu sehari. Hanya seribu sehari didoakan ribuan santri, atau 25 ribu rupiah. Jadi, kita mempertemukan antara orang baik dengan orang perlu. Saya ulang ya, fungsinya program ini adalah JAS, Jembatan Amal Soleh, mempertemukan orang baik dengan orang yang perlu, dengan beras yang terbaik. Kita kasih beras yang terbaik. Insya Allah. Jadi, kebutuhan dasarnya beras. Oke, Ustaz. Berbicara masalah infak beras, itu gimana cara memulainya dulu itu? Nah, Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau saya nyuruh orang berenan, saya harus bisa berenan. Kalau saya nyuruh orang bersih, saya harus bersih. Kan gitu prinsipnya, kan? Itu namanya kan integritas. Itu namanya jujur. Itu namanya walk the talk, kalau bahasa ini. Integrity. Start with I. Harus mulai dari diri sendiri. Nah, maka waktu itu saya tidak bisa paksa orang lain. Saya tidak bisa paksa siapapun. Yang bisa saya paksa? Diri sendiri. Maka dari mana memulainya? Dari diri sendiri. Saya keliling-keliling, cerita-cerita sama orang. Awalnya dulu tuh, jualan beras. Ada satu pondok yang kelebihan stok beras, tapi tidak punya, tidak punya uang cash. Minta tolong dijualkan. Singkat cerita, saya bantu jualkan dengan wasilah mama. Waktu itu, bawa ke garasi dari daerah Danosentara, pondoknya namanya Al-Amin. Nah, namanya juga Al-Amin ya. Nah, itu pesan mahal itu. Sejarah itu, sejarah. Jadi namanya pondoknya Al-Amin, di Danosentara, saya mulai itu. Nah, jadi, uang yang terkumpul, itu melebihi dari jumlah beras yang harusnya terjual. Kalau tidak salah saya itu, waktu itu terkumpulnya itu, waktu itu, 11 juta ke 12 juta. Pokoknya belasan juta uang yang terkumpul, tapi sebenarnya, kalau beras itu diukur dengan ukuran aslinya, itu tidak sampai segitu. Paling cuma 5 juta, 6 juta saja. Ternyata banyak lebih. Orang beli beras, tapi tidak mengambil berasnya. Jadi singkat ceritanya itu kan, ada pondok punya stok beras lebih, lalu berasnya minta tolong dijualkan. Nah, begitu saya tawar-tawankan ke orang, saya bilang ini untuk pondok pesantren, untuk pondok pengapal Quran, orang bilang, yaudah saya beli ya, adek, tapi saya tidak ambil berasnya, adek jual saja lagi. Begitu terus bergulung. Berarti masih banyak orang baik. Banyak orang baik. Nah, itu poin pentingnya. Saya akhirnya memutuskan, oh ternyata banyak orang baik. Tapi, orang-orang baik ini, akan hilang kepercayaannya, kalau kita tidak, jujur. Al-Amin tadi kan, baginda Rasulullah dari 0 sampai 40, itu adalah, julukannya Al-Amin. Nah, akhirnya, saya keliling-keliling ke pondok-pondok, eh sorry, keliling-keliling ke majelis taklim. Keliling ke majelis taklim, ceritakan, ada anak yatim yang tak bisa makan, ada pondok yang lauknya susah, tidak bisa punya lauk, makannya cuma bumbu mie instan, telur dicampur dengan tepung terigu, ikan nasinya berulat, saya ceritakan ke mana-mana, lalu akhirnya jamaah habis saya ceramah, ngasih amplop. Ustadz, ini untuk anak yatim yang tadi Ustadz cerita. Nah, kalau ceritanya untuk anak yatim, amplop itu saya simpan di koci atas. Oh, koci atas Ustadz. Ya. Terus kalau dia bilang, Ustadz, ini ada uang untuk Ustadz sekeluarga, untuk beli susunya anaknya Ustadz, nah, saya simpan di koci bawah. Nanti balik ke rumah, balik ke rumah, saya pisah. Yang untuk saya sekeluarga, saya kasih ke istri, atau saya belikan susu, atau popok bayi. Tapi yang di koci atas, yang tadi dipesannya untuk ini, saya simpan di kotak sepatu. Waktu itu belum punya berangkas. Oh, iya, iya Ustadz. Jadi bagaimana memulai itu, mulailah dengan kejujuran. Iya, kejujuran. Karena, sesuatu yang dimulai dengan kebohongan, pasti berakhir dengan kehancuran. Saya ulang ya. Segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan, pasti berakhir dengan, kehancuran. Kehancuran. Itu rumus. Jadi kalau tanya, bagaimana Ustadz memulai dulu, mulailah dengan al-amin, mulailah dengan kejujuran. Jujurlah, jadi pribadi, dermawanlah, ringan tangan, mudah bantu, mudah support, dengan harta, tenaga, dan doa. Tadi saya bilang, maka engkau akan jadi pribadi yang dimenangkan Allah. Jujur, dermawan. Masya Allah, luar biasa. Ini Ustadz, ini berbicara tentang diri sendiri. Pernah enggak sih Ustadz, ngerasa bahwa program infak beras ini, di titik terendah, yang sangat-sangat sulit untuk kembali lagi. Dan, ada pun kalau kembali itu, gimana caranya buat itu Ustadz? Jadi, infak beras kan 2012 kita mulai. Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun, saya ngalami fase, dimana saya justru malah pengen membubarkan infak beras itu. 2016 kalau enggak salah itu. Jadi, saya pengen membubarkan infak beras. Rasanya letih sudah. Kenapa? Karena saya ngerasa, apa yang saya mulai ini, justru malah saya yang kena fitnah. Saya dicacimaki. Waktu itu saya belum paham polanya, belum paham, belum paham, metodenya gitu. Nah, ternyata, waktu saya saat mau membubarkan infak beras itu, saya datang soan, silat rem ke ibunya, ibunya yang syukri. Begitu saya saat datang ke Pono Rogo, ke Gontor, dari Pontianak ke Gontor, pengen membubarkan infak beras, saya berangkat sama Bu Daung. Udah mantap, tentu pengen membubarkan. Ternyata, Bu Syukri, waktu saya datang, beliau bilang gini, Kowele, Ojo mutung, Ojo ngambekan. Apa yang sudah kamu mulai, harus kamu selesaikan. Mati putus ya. Tak bisa ngomong. Akhirnya saya putuskan untuk saya lanjutkan. Ingat tadi, tiga strong way tadi. Aku yang perlu Allah. Aku nggak pengen jadi pendusta agama. Aku pengen satu surga sama Rasulullah. Nah, tiga hal tadi, membuat saya memutuskan untuk melanjutkan. Dan, ternyata, atas izin Allah, infak beras ada seperti sekarang. Masya Allah. Nah, buat semua teman-teman penggerak dakwah, teman-teman yang hari ini berbuat kebaikan, ingat-ingat benar pesan saya. Setiap kebaikan, pasti ada musuhnya. Tapi, setiap kebaikan, juga pasti ada penolongnya. Ulang. Setiap kebaikan, setiap kebaikan itu, pasti ada musuhnya. Setiap kebaikan, pasti ada penolongnya. Jadi, nggak mungkin jalannya mulus-mulus saja. Nggak mungkin antum langsung dicintai, langsung disukai. Nggak. Dividnah, dicurigain, dibilang makan duit anak yatim, dibilang ini, itu ya biasa. Jalan lurus, jalan terus. Jadi, nggak mikir yang lain-lain, Ustaz, ya? Nggak usah. Tadi strong way-nya tiga tadi. Strong way-nya tiga. Ini strong way-nya luar biasa, Ustaz. Saya perlu Allah. Saya perlu Allah. Saya tidak mau jadi pendusta agama. Dan saya pengen satu surga dengan Rasulullah. Masya Allah. Ini strong way-nya, kena sekali di hati. Oke, Ustaz. Last question, Ustaz. Harapan, Ustaz, untuk infak beras ini, gimana ke depannya? Ya, mudah-mudahan, nggak ada lagi ya, anak yatim pengapal Quran yang, kelaparan. Kan, kita semua, bilang ya, bahwasannya, kita nggak pengen jadi pendusta agama. Lalu, bayangkan kalau kita bisa, masih bisa makan enak, masih bisa makan kenyang, tapi di sisi lain, ada orang yang nggak bisa makan hari ini. Kalau nanti di akhirat, mereka nuntut kita, dan mereka minta, apa, jawaban di hadapan Allah, kira-kira kita bisa jawab apa, kan, gitu. Makanya, saya bilang sama kawan-kawan, untuk ikut program ini, sederhana kok, hanya 25 ribu rupiah per bulan. Ayolah, jangan sampai kita jadi mudusta agama. Dan antum di kota-kota masing-masing, di kota manapun, hari ini, coba cari, ada nggak perwakilan. Kalau belum ada perwakilan, bikin. Kalau pun nggak mau sama dengan munzalan, bikinlah gerakan apa. Yang penting namanya beda, kan. Kalau kita kan sudah kita patenkan, soalnya gerakan infak beras itu sudah kita patenkan. Itu punya munzalan, sudah kita patenkan, punya kekuatan hukum. Kalau antum mau bikin sendiri independen, bikin nama yang lain, silakan bergerak dengan pola yang juga sama. Ngumpulkan beras, ngumpulkan uang, kasih, dan antarkan ke pondok-pondok. Jadi kalau tanya tujuannya apa, ya orang-orang semakin banyak peduli sama anak yatim. Dan 3M kan, memuliakan, melayani, membahagiakan. Supaya kita bisa dekat sama Allah, perlu Allah, supaya kita tidak jadi mudusta agama, supaya kita bisa dekat sama Rasulullah. Itu saja, satu surga sama Rasulullah. Nggak ada yang lain. Mau beda logo, mau beda yayasan, beda akte, terserah. Yang penting, nggak ada lagi anak yatim, pengapal Quran, orang-orang visabilillah, yang kelaparan. Karena kita punya satu DNA yang sama, yaitu kepedulian. Kepedulian. Jadi DNA-nya kepedulian, Ustaz? Iya. Oke. Peduli. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Banyak alasan, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini pesan, untuk teman-teman yang saat ini sedang bergerak, di bak beras, di beberapa kota, yang sudah kita, yang sudah, Ustaz, bentuk di sana, apa nih, Ustaz? Lakukan, dan lupakan. Oh, itu simpel bener. Tidak usah kebaikan yang sudah kita lakukan, tidak usah diungkit-ungkit. Biarlah Allah, dan para malaikat yang maha mencatat. Masya Allah. Lakukan kebaikan, lalu lupakan. Do it, forget it. Oh, shit. Lakukan, dan lupakan. Oke, itu statement-nya luar biasa. Oke. Nah, itu dia, senosis dari apa yang sudah dijalankan oleh Ustaz Kumanul Hakim, dengan gerakan GIB, gerakan impak beras. Semoga, bisa menginspirasi, dan bisa diikuti teman-teman di luar sana. Amin. Semoga memanfaat, jangan lupa, komen, dan like, serta share, biar ini sampai ke teman-teman di luar sana juga. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lekuasa.